China akan mengizinkan empat rumah sakit yang sepenuhnya dimiliki asing di sembilan wilayah termasuk ibu kota Beijing. Perubahan tersebut berupaya untuk menarik lebih banyak investasi asing untuk membantu meningkatkan ekonomi China yang melemah. Berikut selengkapnya. Sebuah dokumen di situs web Kementerian Perdagangan China menggambarkan kebijakan baru sebagai proyek percontohan yang dirancang untuk dilaksanakan di daerah-daerah tertentu yang relatif kaya. Itu bertujuan untuk mendatangkan investasi asing bagi sektor medis negara tersebut. Kebijakan baru itu tidak mencakup rumah sakit yang menjalankan pengobatan tradisional China atau merger dan akuisisi rumah sakit umum. Aturan baru tersebut juga mengizinkan perusahaan dengan investasi asing untuk bekerja pada teknologi gen dan sel punca yang digunakan untuk pengobatan dan diagnosis. Meski penelitian tersebut dibatasi pada zona perdagangan bebas di dalam China seperti Beijing, Shanghai, Guangdong, dan Hainan. China telah memiliki beberapa fasilitas medis milik asing, tapi ini akan menjadi pertama kalinya investasi asing diizinkan terlibat dalam penelitian biomedis tercanggih di negara tersebut. Lai Rongwei, CEO Taiwan Inspirational Association, mengatakan bahwa rencana tersebut adalah perangkap madu. Sebuah upaya oleh Partai Komunis China untuk mendapatkan bioteknologi canggih dari negara lain dengan tujuan akhir untuk mengeksploitasinya atau menjadikannya sebagai senjata. Mereka mulai dengan menawarkan Anda penawaran hebat. Kemudian mereka mendorong Anda untuk membagikan teknologi Anda. Mereka mencuri milik dagang, teknologi, dan rahasia dagang Anda. Dan akhirnya mereka bahkan mungkin menyambut tasa Anda. Pada akhirnya mereka dapat menggunakan bioteknologi Anda untuk memperkuat militer China karena perang di masa depan akan berteknologi tinggi. Di luar itu kebijakan tersebut juga mencakup pendaftaran pemasaran serta produksi produk yang diperuntukkan untuk penjualan nasional. Ahli itu percaya bahwa PKC berharap untuk mengatasi penurunan investasi asing dengan memulai di sektor perawatan kesehatan. Masalah utama China adalah resiko politik yang tinggi dan kebijakan yang selalu berubah. Dengan ekonomi yang menurun, dapatkah investor asing menghasilkan uang? Resiko politik yang tinggi dan ekonomi yang lemah jelas mengancam stabilitas sosial. Pada kuartal kedua tahun ini, investasi asing China mengalami kehilangan sebesar 14,8 miliar dolar. Terima kasih telah menonton!